Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sejahtera mobilitas semua jumpa lagi bersama dengan saya channel abis servis ya kali ini habis servis di luar pas datang ya ada sebuah servisan ya nah TV LED Panasonic dengan tipe 40 inch ya saya akan mempotokan nanti tipe nya dengan kerusakan suara ada gambar tidak ada ya kita akan coba kapu indikator menyala ya saya start dengan remote ya dia sudah saat ya coba kita lihat apakah ada suaranya luqman-luqman berkata kepada putranya berkali luqmanul ibn ii wawawu ya iduhu ya gunaya la tusyrik willah jangan jangan kau berbuat sirik ya oke ya terus akan dari TV Panasonic ini suaranya ada tapi gambarnya tidak ada ya dan bagaimana kita menyelesaikan ya sama seperti biasanya teman-teman eh buat rekan-rekan kontenisi yang sudah master pasti sudah bisa memberikan kerusakannya dan saya akan membuka trim penutup bagian belakang kalau kita akan melihat kondisi mesin bagian dalam ya biasanya kerusakan seperti ini ada dua ya kalau bukan di bagian inverter backlightnya di inverter backlightnya sendiri oke saya akan buka TV nya lalu kita akan memaksa kondisi mesin bagian dalam tapi sebelum itu tetap lanjut bersama dengan saya channel lebih service jika jika teman-teman suka silahkan di like di subscribe di komen dan jangan lupa dibagikan dan nyalakan tombol loncengnya akan mendapatkan video-video terbaru dari channel lebih service kita akan buka TV nya lalu kita akan memaksa kondisi mesin dan BL nya ya oke baik ya penampakan mesin bagian dalam seperti ini ya ini ada beberapa elko yang kembung ya satu dua ya tapi kita tidak akan terfokus itu ini kita akan terfokus ke inverter backlightnya ya oke saya akan coba cabut ini nanti kita akan mengukur tegangannya berapa ya eh pimp positifnya itu di sini ya nih satu dan tiga ya berarti kita akan ukur di sini ya nanti kita akan coba nyalakan ya nanti sebentar kita akan melakukan juga perganti elko ini kita ganti ya yang menggambung ya seperti ini ini dan yang ini oke sekarang kita akan mau mengetes tegangan dari inverter backlightnya ya apakah keluar ya oke saya fokuskan dulu kamera saya ya saya akan ambil filmmaker nah disini saja ya simpan ya mungkin kelihatan nih ya kelihatan ya oke ke skala 200 saja kita akan ambil colokannya kita akan memasukkan tegangan lalu kita mencetak TV nya ya ini saya colokan lalu coba kita coba ya oke saya sudah colokan ya lampu indikator sudah menyala ya coba kita ukur tegangan tegangan backlightnya ya berapa oke dia sudah start kita ukur tegangan backlightnya berapa eh kita lekatkan disini saja crownnya ya di injek antena ya kelihatan ya coba kita ukur tegangannya berapa nah dia keluar ya itu dia 60,7 ya kelihatan ya itu dia 60,7 kelihatan ya ya 60,7 ya oke berarti inverter backlightnya itu dalam kondisi bagus ya berarti kerusakan ada di PL nya kalau begitu saya akan buka semua frame nya ya di frame depan ya kita akan mengangkat panel LCD nya lalu kita akan melihat backlight nya ya oke kalau begitu saya akan buka dulu oke baik ya panel LCD nya saya sudah buka dan menampakkan backlight bagian dalam seperti ini ya oke dan sekarang kita akan melakukan pengukuran di backlight nya ya kita akan mengatik backlight nya apakah backlight nya ada yang mati ya oke saya akan ambil alat ukur saya dulu dan kita akan mencobanya ya ini dia masih seperti yang dulu alat ukur saya hahaha oke kita akan mengetes nya ya coba kita tes dulu saya akan memasukkan tegangan sebentar kita akan mengukur di backlight bagian baris bagian bawah ya ini positif negatif nya ya oke kita akan coba mengukur di baris bagian bawah ya ntar baris bagian bawah perhatikan ya nyala ya bagian bawah semua bagian atas 1 2 3 4 5 nyala ya oke nyala semua ya untuk yang tengah yang tengah tidak ada nyala sama sekali ya tuh semuanya putus oke kalau begitu di jelur tengah yang bermasalah ya backlight nya tapi saran saya buat teman-teman pengisi pemula jika menemukan kasus seperti ini sering kali saya katakan ganti aja satu set ya untuk tidak mengambil resiko ya walaupun yang ini dalam kondisi baik dan baik ya kalau kita nanti kita akan mengganti khusus itu ini saja itu belum tentu ya belum tentu mengawetkan nah untuk meratakan semua amper dan tegangan dari backlight nya saya sarankan buat teman-teman pemula untuk ganti satu set saya sudah membeli ya satu set ya sebentar saya akan ambilkan ini dia saya sudah belikan lewat online ya dan ini paketnya luar biasa teman-teman ya saya barusan beli paket seperti ini itu nyampe nya sampai 20 hari ya nah masalahnya paket saya ini keliling Indonesia teman-teman oke kita akan buka dulu nanti kita akan lihat isinya ya ini di toko online saya beli ya jadi saran saya buat teman-teman walaupun ada backlight nya yang masih dalam kondisi bagus ya saran saya ganti aja satu set ya ini saya akan tarik ini dia backlight nya ya oke itu ada tiga baris ya saya akan pasang setelah saya memasang ya dan kita akan lihat hasilnya oke ya saya akan pasang dulu ya paketnya paketnya mantap ya betul-betul eh enggak ada di modif ya sama ya tuh oke saya akan pasangnya kita akan lihat oke pemasangan backlight nya saya sudah ganti ya yang saya ganti tuh ini dia dan yang saya yang tengah tadi yang putus saya pisahkan ya ini dia oke kalau begitu saya akan mengetes nya tapi saya enggak mengetes satu persatu lagi ya saya akan mengetes keseluruhan dari backlight ini dengan menggunakan alat pengetesan backlight saya saya akan sambung dulu ya teman-teman oke saya akan coba nyalakan kita akan lihat ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kita akan lihat teman-teman oke backlight nya nyala semua ya itu dia kalau begitu kita akan melakukan pemasangan panel kembali ya lalu kita akan mengetes saya keluarin dulu ini ya alat pengetesan saya jangan diketahuin ya oke oke kita akan pasang panel lalu kita akan mengetesnya setelah kita akan memasak panelnya oke baik ya tipi saya sudah rapikan dan sekarang kita sisa mengetesnya ya oke sekarang kita akan coba nyalakan nyalakan ya 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 lampu indikator sudah berwarna merah lalu coba saya remote bentar ya dia sudah bergedip coba kita lihat ya nah itu ya oke ya tipi ini sudah normal kembali ya sangat besar ya sampai-sampai HP saya ini nggak muat ya gambarnya oke perangkali demikian dari saya channel lebih service ya jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar dan tetap dukung channel saya teman-teman jika teman-teman suka dengan cara di like di subscribe dan di komen dan jangan lupa dibagikan serta jangan lupa di nyalakan tombol loncengnya ya agar saya lebih bersemangat lagi dalam berbagi lima pengalaman lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya